assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh su gengrawo su gengabangimali kali gulo ide a channel baik teman-teman dalam kesempatan ini saya mau pasang alarm model V12 ya teman-teman seperti ini untuk kelengkapannya yaitu dua buah remote untuk backupnya satu ya teman-teman dan kelengkapan yang lainnya yaitu modulnya ya teman-teman seperti ini Oke dan untuk soketnya seperti biasa ya teman-teman pada umumnya yaitu ada 1234 ada delapan kabel ya teman-teman untuk kelengkapan kabelnya ya teman-teman Oke untuk V alarm V12 ini akan saya aplikasikan di motor Mega Pro Primus tau 2006 nanti akan di aplikasikan aplikasikan di motor ini ya teman-teman Oke teman-teman bagaimana cara untuk mengaplikasikan ya tonton terus video saya sampai selesai Terima kasih Oke teman-teman sekarang untuk pemasangan alarm V12 sudah terpasang ya teman-teman kali ini saya akan menunjukkan apa namanya menunjukkan ke teman-teman untuk cara pengaplikasian kabelnya ya teman-teman Oke kita lari dari sini ya teman-teman Nah disini kita sudah keluar soket yaitu ada delapan kabel yang mana ada warna kabel warna kuning warna merah dan hitam warna pink warna coklat dan warna silver ya teman-teman Oke kita lari ke bagian warna kabel kuning ya teman-teman Oke untuk warna kabel kuning yaitu kita lari ke sen kanan dan sen kiri seperti ini teman-teman ini posisinya di sini ya teman-teman ini cukup dicamber aja ya teman-teman untuk kabel sen kanan dan sen kiri warna kuning Oke udah terus kita ke kabel orange ya teman-teman ini dia Hai Nah untuk CD ini kita ambil atau kita jumper di warna kabel warna merah list hitam ya teman-teman seperti ini teman-teman nah seperti ini teman-teman ini warna merah list hitam ya teman-teman untuk yang warna kabel orange sekarang kita ke kabel warna silver teman-teman warna silver kita konek ke pulser untuk kabel warna pulser itu warna kabelnya yaitu sebentar teman-teman biar lebih jelasnya nah ini teman-teman kita ambil di kabel biru list kuning ya teman-teman kelihatan teman-teman nah ini kabelnya biru list kuning untuk kabel yang warna silver ya teman-teman Oke selanjutnya ini soket dari tarik ke alarm ya teman-teman speker ya teman-teman ke speker atau ke buzzernya ya teman-teman ini untuk buzzernya saya taruh di sini ya teman-teman Oke sekarang tinggal kabel warna merah dan hitam ya teman-teman untuk kabel warna hit hitam kita seperti biasa ke masa ya teman-teman masa aki ini dia teman-teman nah ini ke masa dan untuk yang warna kabel merahnya kita ke plus aki ya teman-teman seperti ini teman-teman nah ini untuk kabel warna merahnya ya teman-teman Oke ini sudah terkoneksi ya teman-teman tinggal kabel warna biru nih teman-teman nah ini untuk kabel warna birunya Oke kita untuk warna kabel kabel biru yaitu sebentar teman-teman nah ini karena ini kabel warna biru pendek ini larinya ke bendik starter ya teman-teman ini posisi bendik starter adanya di sebelah kiri ini teman-teman nah ini untuk bendik starter kita koneknya ke kabel ini teman-teman yang ada dua kabel ya teman-teman nah ini kita konek yang kabel bentar teman-teman ngeblur ini teman-teman kabelnya nah ini teman-teman ya itu warna kabel kuning lis merah ya teman-teman nah seperti ini teman-teman kabel merah atau kabel kuning lis merah ya teman-teman ini untuk yang di bendik starter nya ya teman-teman kita tinggal jumper saja ini sudah saya jumper sebentar teman-teman biar lebih jelasnya seperti ini teman-teman nah ini di sini ya teman-teman kelihatan teman-teman nah ini saya jumper ya teman-teman ambil kabel arus yang warna kuning lis merah ya teman-teman nah ini sudah siap digunakan ya teman-teman artinya sudah beres ya teman-teman untuk pemasangannya teman-teman oke teman-teman nah sekarang kita tinggal test ya teman-teman menggunakan ini sudah ada dua unit remotnya ya teman-teman satu untuk backup dan satu untuk kita pakai terserah mau pilih mana aja yang penting dua-duanya berfungsi ya teman-teman kita saya menggunakan yang ini teman-teman sebentar oke kita tes ya teman-teman menggunakan yang gambar petir ini teman-teman nah ini dia teman-teman kita buka dulu kita pencet gambar petirnya ini teman-teman nah ini sudah bunyi ya teman-teman oke ini sudah sudah berfungsi teman-teman untuk cara pemasangannya ya teman-teman ini Mega Pro tahun 2006 ya Halo gila ini tahun Mega Pro tahun 2006 ya teman-teman oke kita matikan dulu ya teman-teman oke sekarang untuk ketar sensitifnya jadi kita seperti ini teman-teman untuk ketar sensitifnya yaitu kita kunci dulu nah ini sudah terkunci ya teman-teman apabila ini motor disentuh pasti akan berbunyi ya teman-teman seperti ini teman-teman kita sentuh oke teman-teman seperti itu ya teman-teman untuk sensitif oke teman-teman sekarang kita coba untuk menggunakan kunci orinya ya teman-teman jadi kalau posisi ini dikunci apabila ada maling atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab mau mengambil motor itu dengan sendirinya kalau alarm ini terkunci itu tidak akan bisa dinyalakan ya teman-teman jadi seperti ini teman-teman dan alarm atau buzzernya akan berbunyi ya teman-teman seperti ini teman-teman nah ini posisi sudah terkunci ya teman-teman nah ini posisi terkunci ya teman-teman kalau ini dipaksa atau menggunakan letter T kunci letter T pasti alarm berbunyi dan motor tidak akan bisa nyala ya teman-teman jadi seperti ini teman-teman kita tes ya teman-teman kita ke on seperti ini teman-teman oke teman-teman jadinya seperti itu ya teman-teman karena ini buzzernya kenceng banget ya teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman ini udah dibuka ya teman-teman oke teman-teman seperti ini ya teman-teman untuk alarmnya ya teman-teman oke lanjut ya teman-teman yang tadi ini posisi buzzernya saya cabut dulu ya teman-teman karena berisik banget untuk suara buzzernya ya teman-teman jadi seperti ini teman-teman kita ulang lagi ya teman-teman ini posisi saya kunci dulu nah itu ketip ya teman-teman baru kita ngarahkan teman-teman nah ini posisinya tidak bisa stutter ya teman-teman nah gitu teman-teman ini tidak bisa di stutter ya teman-teman kita anchor juga tidak bisa ya teman-teman seperti ini ya teman-teman sebelum remote ini kita on-kan ya teman-teman kalau kita on-kan jadi seperti ini teman-teman baru kita bisa stutter ya teman-teman seperti ini teman-teman nah ini untuk fungsinya fungsinya ya teman-teman oke sekarang kita ke sensitifnya ya teman-teman untuk sensitifnya seperti ini teman-teman kita matikan baru kita sentuh disini teman-teman ini pasti berbunyi teman-teman kalau kita di ini nah seperti ini teman-teman ini tanda sensitif ya teman-teman Oke jadi seperti itu ya teman-teman oke teman-teman sekarang perapian kapel sudah selesai dan seperti ini teman-teman ini saya untuk modul alarmnya taruh di bawah sini ya teman-teman dan jalur kerbanya kita seperti yang tadi kita tinggal rapikan saja yang penting tidak mengganggu cok ditutup ya teman-teman Oke teman-teman jadi ini sudah rapi semuanya ya teman-teman Oke untuk perapiannya seperti ini ya teman-teman Oke sekarang kita tes lagi teman-teman ya seperti ini teman-teman kita buka tanda petir dua kali Oke menyala ya teman-teman untuk motornya ya teman-teman Oke teman-teman berhasil untuk pemasangan alarmnya ya teman-teman teman-teman kita matikan dari sini bisa teman-teman nah seperti ini Oke untuk sensitif ketarnya juga seperti ini seperti ini teman-teman untuk ketarnya tidak coba dikebuk waternya dipukul dipukul ya apa aja coba dipukul Nah itu ini kan Oke teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman untuk sensitifnya untuk sensitif ini bisa diatur tergantung selera teman-teman ya mau yang sensitif banget atau yang sedang-sedang saja bisa diatur disini ya teman-teman untuk pengaturannya jadi ini tinggal di gambar lonceng ini tinggal di tekan lama nanti pasti ada urutan nomor 1 sampai 4 pengaturan ya teman-teman Oke kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman dan buat teman-teman terima kasih yaitu cara pasang alarm V12 di motor Megapro Primus tahun 2006 ya teman-teman Oke demikian teman-teman terima kasih sudah menonton video dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like share dan komen dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya Terima kasih teman-teman matur suun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax